Di bebasan di... Hasil timnas Indonesia VS Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia duel di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, malam WIB, itu berakhir dengan skor 6-0. 2 gol Hoki Caraka, 6-44, Egy Maulana Fikri, 42, penalti Witan Sulaiman, 47, Rizky Rido, 63, dan Ramadan Sananta, 82, membuat anak asuh Sinta E Yong menang telak. Indonesia melaju keputaran kedua dengan keunggulan agregat 12-0. Jalannya pertandingan babak pertama, sudah unggul 6 gol, Indonesia tetap bermain menyerang. Sayangnya, tendangan Sandy Walsh di menit ketiga masih meleset dari target. Namun, gol datang di menit ke-6. Pemain kafe Mecellen itu membidani gol yang dicetak hoki dengan memberi asis dari sisi kanan. Brunei sempat mengancam di menit ke-23 lewat tendangan jarak jauh Hendra Azam yang beruntung masih melambung. Menit 25, Dendy Sulistiawan membuang peluang emas untuk membawa Indonesia memimpin 2-0. Umpan Witan yang disambarnya dari jarak dekat, malah mengarah tepat ke Haim. Babak kedua, serangan langsung dilancarkan Indonesia selepas turun minum. Pelanggaran terjadi di menit ke-46 terhadap Witan di kotak penalti. Pemain Persija Jakarta itu mengambil sendiri tendangan penalti dan mengubah skor menjadi 4-0 di menit ke-47. Butuh 16 menit bagi Indonesia untuk mencetak gol ke-5-nya. Kali ini, tendangan keras Rido memaksa nyaring memumut bola ke-5 kali dari gawangnya. Sayangnya, Sundulan Sananta di menit ke-75 malah melambung padahal gawang kosong, penyerang Persis Solo itu tidak membuang peluang di menit ke-82. Cungkilannya dari jarak dekat sukses membuat keeper Brunei terperangah dan mengubah skor menjadi 6-0. Kedudukan tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.